di seputar Bandung, Rehmalam. Pemirsa diduga mendukung salah satu pasangan calon di pemilihan gubernur, aparatur sipil negara dari Dinas Pendidikan dan Dinas Perhubungan Jabar, dilaporkan ke Bawaslu, Jawa Barat. Jika terbukti tidak netral, sanksi sehingga pemecatan status ASN siapa nanti. Bawaslu, Jawa Barat sudah menerima setidaknya 40 laporan terkait dugaan aparatur sipil negara yang tidak netral atau mendukung salah satu pasangan calon dalam pemilihan gubernur, Jawa Barat. Salah satunya laporan dari Masa Kaukus Akjad Jabar, bahwa ada oknum ASN dari Dinas Pendidikan dan Dinas Perhubungan Jabar yang mendukung pasangan calon nomor urut 3, Sudraja Saeko. Laporan tersebut melampirkan bukti berupa puluhan lembar foto salah satu ASN yang mengkampanyekan pasangan nomor urut 3. Foto tersebut memperlihatkan rombongan salah satu SMK di Kabupaten Cianjur beserta orang yang diduga kepala sekolah melakukan gestur yang menunjukkan dukungan kepada paslon. Di foto yang lain tampil lelaki menunjukkan kalender berisikan wajah cagup nomor urut 3, Sudraja Saeko. Menurut anggota Kaukus Jabar sebagai pelapor, temuan tersebut kebanyakan dari Dinas Pendidikan dan Dinas Perhubungan Jawa Barat. Masa Kaukus pun siap menghadirkan saksi untuk menindak ASN yang nakal. Bahwa apabila ASN itu terlibat, siap dipinggirkan tegas, bahkan siap dipanggil ya. Yang dilaporkan, sahabat? Dilaporkan itu kebanyakan dari ASN provinsi. Siap barat? Apa itu? Ya, beberapa dari garis di provinsi dan lain-lain. Nanti bisa dikendari beberapa. Nanti laporan-laporan itu mau dibuatkan dulu formatnya kepada bawah seluruh. Salah satunya mungkin tidak ada temuannya? Temuannya dari bentuk foto dan lain-lain. Nanti mungkin dari saksi-saksi dari kepala sekolah yang ada di kebanyakan kota di Jawa Barat. Sementara itu menurut Komisioner Bawaslu Jabar, Wasikin Marzuki, selama pemilihan Gubernur Jabar, setidaknya 40 ASN dilaporkan ke bawah seluruh. Saat ini pihaknya tengah menunggu tindakan dan eksekusi dari masing-masing BKD. Akan mengajukan laporan adanya dugaan ketidak netralan ASN di Jawa Barat, khususnya dari kalangan Jawa Barat. Sanksi untuk para ASN nakal yang berpihak kepada salah satu pasangan calon, diantaranya dicopot dari jabatannya atau ditunda kenaikan pangkat hingga pencabutan status ASN.